Dan juga untuk anak saya, saya juga sudah belikan glove Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam kesadaraan, dulur-dulurku semua Saudara-saudaraku dan juga sahabat faid Hari ini saya memborong atau membeli beberapa peralatan MMA Dari mulai SIM guard, kemudian disini juga ada glove yang sudah saya buka Dan disini juga ada SIM guard juga, merek Ini juga tadi sudah saya buka Dan juga sudah ada untuk focus padnya, ini juga sudah saya buka Dan masih ada 3 yang belum saya buka Hari ini sebetulnya ini mau unboxing, tapi karena beberapa sudah kita buka Atau sudah kita unboxing, nah sekarang ada 3 yang belum kita unboxing Coba hari ini kita akan mulai satu persatu Yang masih belum unboxing kita akan buka ya, dulur-dulurku Ini adalah peralatan MMA untuk koleksi mini studio saya Jadi ini adalah koleksi mini studio saya yang bisa saya gunakan pertamanya sebagai koleksi Kedua juga kalau ada saya dengan anak saya dan keluarga saya berlatih juga di mini studio saya ini atau di mini camp ini Dan juga kalau ada dulur-dulur atau sahabat yang sedang berkunjung ke sini dan ingin ngajak latihan kecil-kecilan Dan juga peralatannya sudah saya lengkapi Itu saja, dulur-dulur sahabat semua Mari kita buka atau kita unboxing beberapa barang MMA yang belum dibuka Seperti biasa, karena barang-barang ini kita beli dari luar pulau Dan sekarang juga masih kondisinya seperti itu Maka barang-barang yang datang ini sudah saya semprot hand sanitizer ataupun desinfektan Dan sudah saya endahkan selama satu hari Ya semoga dengan ikhtiar ini kita semua memberikan kesehatan Oke kita buka, ini adalah yang paling saya tunggu-tunggu Ini adalah untuk body saat kita berlatih atau melatih pukulan atau boxing Nah itu untuk bodinya, untuk badan kita Kita boxing ya, kita buka Nah ini masih ada ya Kita buka Ini sih kalau di tokonya Itu tulisannya adalah 13 kilo Tapi kita tidak Pemikiran 13 kilo, karena ini kan mengandung biaya pengiriman ya Biaya pengiriman 13 kilo Oke, ini yang pertama kali akan kita buka Pasti ya, kita taruh sebelasan saja ya Tulur, sabar Oke, kita buka Sudah tidak sabar kita Sudah tidak sabar Seperti apa dalamnya Oke Oh, lumayan Lumayan ini ya Lumayan ribet Ini saya beli mereknya Merek kesukaan saya sekarang Yaitu merek lokal atau brand lokal Tapi kualitasnya sangat bagus Yaitu hook fight gear Nah Ini kalau kita Sedang melatih Ini kita bisa gunakan Ya, kita bisa gunakan Saat kita sedang melatih Baik Kena push kick Ataupun front kick Ataupun Kalau kita Kena tendangan A Ataupun Ataupun ini Kena Aperkat Ataupun Hook Rook ke arah Ini ya Ke arah perut Bukannya ke arah kepala Ataupun Bahkan kena Tendangan Ini untuk melatih Bisa Ya, dulu ya Sahabat Taya semua Ini untuk bodinya Untuk bodinya Saat kita melatih Diukulin Di sini Di sini Kemudian untuk Di kaki Saya menggunakan Ini Shingatnya Ini untuk Pelindung Kakinya Dan kemudian Untuk Padnya Saya menggunakan juga Yang ini juga Dari hook fight gear Semua Nah Jadi Dan juga Untuk anak saya Saya juga Sudah belikan Glove Merek hook fight gear Jadi memang saya Akhir-akhir ini Menambah koleksi saya Merek yang ini Walaupun saya juga punya Merek yang lain Ini juga belum dibuka Ini merek Apa ini ya BN ya BN Nah Ini untuk Melatih Sahabat Dulur Sahabat semua Oke Kita Akan Lanjutkan Dengan Ngebuka Bodi sudah Sekarang Kita cari Ini Head protector Kepala ini Dulur Pelindung kepala Kita unboxing Bismillahirrahmanirrahim Kita unboxing Saya belinya ini Sepasan Atau dua Supaya apa Saya beli dua Jadi kalau kita lagi Anggaplah Sambung bebas Sambung bebas Atau Paring Nah Saya Nah ini dia barangnya Ini yang warna Biru Dan ini Yang warna Merah Oke Kita buka ya Biar kelihatan Nah ini yang warna merah Ini merah Oke Begini Jadi ini ada Saya sengaja beli yang ini Dulur Yang ada Protektornya Jadi ini kuat sekali Jadi kalau kena Pukulan dengan glove Atau dengan sarung tinju Kita Wajah kita Tidak bonyok Dulur Jadi bisa agak keras Kita Untuk Sparingnya Nah Begitu juga ini Untuk yang Yang biru Kita coba yang biru ya Kita coba yang biru Kebetulan Saya Malam ini Pakai Baju biru Dan saya Membeli Yang biru Saya beli ukurannya M Sesuai ukuran saya Nah Seperti pakai helm Tapi ini juga bisa dicopot Kalau kira-kira Sudah berani Tidak pakai ini Ini juga bisa dicopot Juga bisa dipukul Pukul Bisa di Di Apa Bisa pengaman Kepala lah ya Oke Ini kita sudah Untuk head protectornya Sekarang saya juga Sudah Memesan Kalau tadi kan Untuk pengaman Bodi Saat Berlatih Nah Ini saya juga Beli Bodi protektor Tapi bukan yang seperti ini Kalau ini untuk melatih Kalau ini Untuk Separing Jadi saya juga Beli Sepasang Bismillahirrahmanirrahim Kita unboxing lagi Kita buka Ini saya beli Sepasang Nah Kenapa saya Beli peralatan MMA Begitu banyak Untuk koleksi Mini studio ini Kebetulan Gini loh Saya ini Yang biasanya Kerjanya ditambang Di tengah hutan Kebetulan Saya dikasih cuti panjang Ini saya cuti Sudah Satu bulan lebih Kemungkinan Saya akan dapat Cuti sampai Mungkin Sebulan setengah Atau dua bulan Jadi saya Punya kesempatan Untuk Nah Untuk Melengkapi Peralatan disini Nah Ini Dulurku Sahabat semua Ini Bodi protektornya Biasanya Ini untuk Untuk Paring juga Nah Ini saya juga Belinya Dua Ada yang Merah Ini yang Merah Warna Merah Ini yang Warna Merah Oke Ini yang Warna Merah Dan ini Yang Warna Biru Rencananya Siang Warna Biru Ini Baya Yang Akan Sering Pakai Kalau Yang Merah Mungkin Anak Saya Yang Sering Pakai Atau Dulur Dulur Semua Nah Saat Kita Sambung Bebas Ataupun Sparring Sparring Ini Sparring Kita Pakai Yang Ini Jadi Biar Bisa Agak Kenceng Sparring Mukul Kepalanya Bisa Agak Kenceng Pakai Ini Dan Juga Badannya Pakai Ini Dan Untuk Kaki Saya Menggunakan Simgat Ini Pindung Kakinya Dan Juga Untuk Anak Saya Atau Teman Teman Saya Bisa Menggunakan Pindung Kaki Yang Ini Jadi Lumayan Peralatannya Sudah Lengkap Kekurangan Kekurangan Disini Yang Belum Saya Beli Untuk Next Project Itu Adalah Matras Karena Kalau Sudah Ada Matras Berarti Kalau Dulur Kesini Mau Sambung Gripen Bisa Atau Teman Teman Yang Biasa Latihan Submission Mau Latihan BJJ Atau Brazilian Jiu Jitsu Disini Juga Bisa Jadi Ini Memang Adalah Mini Studio Ataupun Mini Camp Saya Pribadi Dan Keluarga Saya Maksudnya Ada Anak Saya Ada Istri Saya Jadi Kami Bermain Dan Berlatih Disini Untuk Kesehatan Loh Jadi Bukan Untuk Sebagai Fighter Oke Dulur Dulurku Semua Terima Kasih Sudah Menonton Video Ini Dan Semoga Ini Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Persaudaraan